Kita mempunyai pilihan untuk berubah. Pilihan untuk mandiri. Karena itulah, PGN menyediakan energi baik. Saatnya kita memilih cara yang lebih baik untuk menjalani hidup. Perusahaan Gas Negara. Energy for Life. Perusahaan Gas Negara. La ilaha illallah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Perusahaan Gas Negara air kone tengah pinggir sama tanya ribu kau apa-apa ya mengaji malam gocoy hai 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 sebelum kita mulai mengaji agar suasananya lebih usuh kita akan mendengarkan cerama dari seseorang yang sangat istimewa sekali ramadhan Hai maju kau aku ngaku ya maju sini pakai mic ini biar seluruh kampung mendengarkan cerama dari Ustadz ramadhan Ustadz tapi cerama apa ya ceritakan tentang Waisal Karni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waisal Karni mengatur nafasnya yang tengah-tengah ibunya ada di punggungnya turunkan ibu ke atas ibu untuk sekian kalinya ibu bisa berjalan sendiri Wais menggelek Wais mencangkan tekan sedikit lagi sedikit lagi tahu ini akan aku selesai apakah kalian tahu siapa ke Waisal Karni Waisal Karni adalah orang yang seket dicintai rosul mengapa karena ia sangat mencintai ibunya Hai ia gendong ibunya sampai kulitnya melepuh dan mengelupas sesampainya di Mekah Waisal Karni bertemu dengan Abdul bin Umar Abdul bin Umar adalah sahabat rosul Ambil melutut di kaki Abdul Waisal Karni bertanya Ya Abdul yang mulia aku gendong ibu kuratusan kilometer agar imun aku bisa berhaji Apakah akan terhapus seluruh dosa-dosa dan apakah terbalas seluruh jasa ibu dan kalian tahu apa jawaban Abdul bin Umar Abdul menangis saat beliau menjauh Wahai sahabatku Wais Wahai sahabatku Wais Jangankan dosa Dosa ku saja masih berderet-deret Tapi Wais Bahkan jika kau gendong ibu memengitari Ka'bah Dan kau gendong lagi beliau hingga keyama Tak setetes pun Darah beliau saat melahirkanmu Akan bisa kobar Tidak setetes pun Tidak set Н chyba Tidak tentang Pembijakan Susu Nah, Layla Gapak nak ketawa ibu Ahon dulu ya Tak biar apa, pak? Lassol, nak beli kopi Biar Layla bareh, pak Sekarang nak beli pincil Lama itu ? Iya Nah, sudah lama itu hati-hati loh kanak-kanak ya ya Assalamualaikum Udah lah ya Ah Ahi ma Um tolong kau antar baju buahani nih kau diajak ngomong sama Umi cuma jawab aem-aem Cak sapi baik kau tolong lah Mat Assalamualaikum Umi Waalaikumsalam Nay aku nak nyobrang Umi Umi nak titip apa udah kateh Nay iyan udah kateh yang nak Umi titip ke Cak nih tolong kau antar ke baju pesanan buahani nih keseberang ya ya makasih ayo Umi Assalamualaikum Waalaikumsalam Mat Mat kau wanilah Mat kasihan anak gadis nyebrang dewean Sano berangkat kawan ini aja di anak berbatindak macam Uais Alkarni sana tuh temenin cepet Nia Oh Nia 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 aku Nia suruh Umi eh Mat cita kau kemarin yang tentang Wais Alkarni itu bagus kau dari mana kau kau kan udah kata di musola aku dengar dari luar musola kau ada bakat jadi da'i da'i ma da'i Nian aku udah gala jadi Ustadz aku udah jadi artis bahayalah artis apa artis gambus jingo bay suatu hari nanti aku apaan masuk TV bener-bener kau masuk TV makasih mahat ngebay kau Mang Mang Cek pergi ke seberang ya yo 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 berperahu keseberang sungai musik berperahu keseberang sungai musik Ombak pun datang perahu kupun oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pepe bang yuk makasih makasih abis nantar baju ke sana gua nih serumi oh iyalah 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 imaman danelah iyalah 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 keken buah-buah cukup udah enggak apa kau balik balik Kau di kerjanya bergotong. Setelah kami pikirkan masak-masak, Mat. Pesantren itu baik bagi kau. Biar Buya Attar yang mengajar kau di sana. Iya, Mat. Hei, belajarlah di tempat yang baik. Pesantren kau udah jauh dari sini. Umi dengan Abuya, pacakapan baik juga kau. Kau antimanya gimana. Kau baikilah kau. Kau kuat taşit hupa bang untuk dataran. Kau ke sana ditungan sana. Kau yang Mauritius tidak pergi bangun. Apakah tempat terasa kembali adalah kuatan. Kau itu sekarang sangat式at biasa. Kakak yang pakai beda dan LIKE dagang-gani? Ayo Dan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Oi, kemana kau? Nangantara mana ke pesantren? Oh, lihat-lihat tiba Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Atar ada? Ustaz Atar sedang mengajar, Pak Bapak dari mana? Saya dari keluarganya Silahkan menunggu di sana, Pak Biar saya beritahu kepada Pak Ustaz Atar Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Mat Hanya ini yang bisa Abuya belikan, Mat Abuya dah pacak kasih kamu apa-apa Abuya hanya bisa kasih pesan buat kau Ilmu itu Dekat sama orang yang berani, Mat Kau anak pemberani, kan? Nanti kau duduk paling depan Kau harus berani bertanya dan menjawab Mat Abuya bangga sekali sama kau Terima kasih Kata Pak Ustaz Atar, silahkan menunggu di kantor gua urus aja Koper biar saya yang bawa Iya Makasih Makasih Wadah Muakku ya? Assalamualaikum Waalaikum 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 Aku ingin Aku ingin Dia menjadi Ustaz kayak kakak ini lah Insya Allah Amin Assalamualaikum Waalaikum 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 Nah dan Sekarang ini kamar kau Perkenalkan dirimu Selamat dan Nama saya Abdul Nama saya Fawzan Aku Cik Agus Itu tempat tidurnu Berdapat disini ya Aku Menurut Prasangka Hambaku Kata Allah Ketika dia punya Prasangka Baik Maka Energi Energi yang baik Akan mendatanginya Ketika dia punya Prasangka Yang buruk Kepadaku Maka Energi Energi yang buruk Akan mendatanginya Perang Uhud Terjadi pada Tanggal 15 Syawal Tepatnya Pada tahun Ketiga Hijriah Siapa yang tahu Nama Paman Rasul Yang Syahid Pada Perang Uhud Kamu Regi Pulau Ustaz Tidak benar Kamu Abdul Hmm Abu Jahal Ustaz Abu Jahal bukan Paman Nabi Terus Paman siapa Ustaz Paman Abung Goso Kelas ini bukan tempat ubat sandaki Agus Kamu anak baru Siapa namamu Ramadeng Ustaz Apa jawabannya Saya gak tahu Ustaz Terus tadi kenapa kamu Tunjuk tangan Disuruh Abu ya Ustaz Walaupun gak tahu jawabannya Kita harus berani tunjuk tangan Tidak Mereka Bersi Supan Tidak Tidak , Tidak 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 apa-apa, udah ambil terus. Ketika ada hiburan, pada pesantren, bosen. Yolah, bos. Bagus. Waktunya tidur siang, kalian mingga dari pesantren. Ustaz, au. Sini. Sini kamu. Mau jadi apa kalian ini? Ayo. Ayo. Ayo, Ustaz. Sekarang kalian semua pergi ke tengah kuburan. Kita dengan apa, Ustaz? Cerama. Cerama maksudnya apa, Ustaz? Dengan semua yang ada di sini. Apa enggak ada hukuman yang lain, Ustaz? Ayo, jalan. Kami semua menunggu di sini. Bismillah. Terus ke tengah. Dan suara kalian harus terdengar semua sampai ke sini. Di sini, Ustaz. Ya, di situ. Mulai. Saudara-saudaraku yang telah meninggal. Pakai salam. Kalau pakai salam, Nanti ada yang jawab, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kulu napsin. Za'ikotul maut. Setiap orang yang bernyawa, Pasti akan meninggal. Sekarang, Kalian semua telah mendahuli kami. Mungkin besok, Kedua teman saya ini, Akan menyusul kalian semua. Insya Allah. Ngapain jadi kita? Lanjutkan. Kalau ada orang yang mengintai-mu, Pastilah ia menasihatimu. Wong tua menasihati kita. Tandonya, Ia sedang mengungkapkan kita. Temu ceramah hari ini kan kematian. Kenapa jadi Wong tua? Dul, lanjutkan baik, Dul. Lanjutkan apa? Karena kena basah galuh. Amal. Ampun, Ustaz. Besok, Suruh mereka semua, Ceramah di tempat yang lain. Baik. Rasul pernah bersabda, Jika kita curang dalam perdagangan, Kita akan ditimpa kekeringan. Makanya jangan suka mengurangi timbangan. Jagalah kepercayaan pembeli. Kepercayaan yang cacat akan mencacatkan berkah. Eh, anak pesantren. Sini kau. Sini. Ngapa kau disini? Saya... Saya ceramah, Mang, Cik. Aku tahu kau ceramah. Tapi ngapa kau ceramah disini? Disuruh. Dede, sini, Dede. Udah, kau pergi. Kau pergi. Jangan kau ganggu aku. Cepat. Pagi. Aduh. Biar kalah. Jadilah buat hiburan. Iya, Bang. Tapi penting, Pak Naku, Bang. Assalamualaikum, Mang, Cik. Waalaikumsalam. Kami... Kami hanya numpang. Ceremang, Cik. Boleh. Jangan, boleh. Setiap manusia yang menanam pohon atau tumbuhan, tidak akan pernah merasakan kerugian di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manfaatnya itu sendiri akan dirasakan oleh manusia, hewan, serta seluruh alam semesta ini. Tapi kenapa? Kenapa banyak orang yang tengah untuk menebamu, hai pohon? Kenapa? Kenapa kau, Dek? Apa masalah hidup kau? Tengah malu ngobong dengan pohon sendirian. Stres kau. Sekfadil. Kak Rian. Kuli bilang stres. Udah dong. Aku takut disini sendiri. Terung, Dek. Cik, Mangci. Tunggu, Mangci. Ada apa? Maaf ya, Mangci. Kita tidak boleh mengurung hewan seperti ini. Apa? Hadis Riwayat Al-Bohorim mengisahkan ada seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung kucingnya hingga mati. Main, Dek. Menurut kau, burung ini senang atau tidak? Tidak. Menurut kau, Raihnya tuh bahagia atau saru? Tidak tahu. Dia ini senang. Karena tiap hari keunjung ke makanan. Jadi dia susah payah mencari makanan ke sana kemari. Zaman sekarang mencari makanan tuh sulit. Sembakolah mahal. Jadi kau tidak usah nuduh aku menyiksa burung ini. Oke? Duh, apa katanya? Aku kalau ada alil, Kak. Duh, Duh, kau kasih lah ada selain. Ada siapa model aku cuma itu? Wong yang di pasar itu terpana jingung aku lagi ceramah. Mungkin gaya aku ini mirip nih dengan ustad-ustad yang di TV. Terpana dari mana? Orang muka tukang daging masaram gitu. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi, pas aku nak balik, mereka semua nanaku. Suruh aku ceramah lagi di depan mereka. Ya nggak, Gus? Eh, aku yukon mba ya omongan umat. Dan nyihak tidurmu nanti. Budak yang kemarin ceramah di pasar, mana dia? Yang kemarin? Yang di pasar, ya? Gus. Itu tukang daging yang kemarin. Kenapa jadi panjang usahnya? Ramadhan. Ta'alin, saya Ramadhan. Ta'ali Allahi Natal. Nak. Ramal kau kemarin. Sudah membuat aku sadar. Ini ada sedikit oleh-oleh. Terima kasih, ya. Woy, hari ini kita makan jadih. Jadih. Makan jadih. Emangnya, bapak itu ngomong apa? Katanya disadar setelah mendengar ceramahku kemarin. Makannya itu aku dikasih daging ini. Besok-besok, kok ceramah itu kaya. Biar kita bisa makan ayam. Ya, betul. Udah, bawa daging ini ke dapet dulu, yuk. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Rania. Bye. Pan. Karamadhan udah pulang belum? Belum, kan? Loh, kok belum? Ini kan udah libur. Mana aku tahu? Nama, ayo. Anjama. Nama, ayo. Ah! Berani berbuat Harus berani bertanggung jawab Pauzan Kemana kamu semalam Semalam Saya nonton musik di acara Kawinan Kampung Sebelah Ustaz Astagfirullahaladzim Tahan Mana tangan kamu Ya Allah Tahan Ready Semalam kamu pergi kemana Saya ikut Pauzan Tonton musik Orang berbuat keburukan Kamu malah mengikut Astagfirullahaladzim Angkat tanganmu Ramadhan Saya nonton ceramah di TV Ustaz Nonton ceramah Malam-malam nonton ceramah Bohong kamu Angkat tanganmu Irfa Sorohat Yang jujur kamu Semalam kamu pergi kemana Timnya Allah Saya nonton ceramah di warung Pak Kumis Udah bohong kamu bawa-bawa nama Allah kamu Bener-bener kamu keterlaluan Angkat tanganmu Ya Allah Tahan Ustaz 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 Yagos Kamu mau bohong kayak Ramadan Tidak Ustaz Kemana kamu semalam pergi Ikut Ramadan Ustaz Nonton ceramah di TV Ya Allah Janjian kalian yang bohong Irfa Ya udah Tad Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustaz Pak Kumis ada udah? Nggak kata Pak Ustaz Sedang pergi Ngapa Pak Ustaz? Ma ini Nak nanya Budak-budak ini Kemaren malam ada udah main kesini? Kemaren malam Malam Jumat kemarin Bang C Diem Kang Oh malam Jumat kemarin Pak Ustaz Iya Bang C Bukan cuma malam Jumat Pak Ustaz Malam-malam yang lainnya pun Sering melok nonton TV di kami Tapi nonton Tapi Pak Ustaz Mereka kesini Menonton acara ceramah di TV Nih anak Pak Ustaz Caknya budak-budak ini lah apal Jadwal ceramah-ceramah Ustaz-Ustaz terkenal di TV Pak Ustaz Ngapa Pak Ustaz? Amadhan Ambul ya Ambil mistar ini nak Pegang dengan tanganmu Kau pegang kuat-kuat mistar ini nak Kau pukul Abu ya nak Kau bales balik nak Lakukan nak Seperti yang Abu ya lakukan kepadamu di kelas tadi nak Pukul yang sekuat-kuat nak Abu ya tak mau nanti Allah murka sama Abu ya nak Gara-gara salah ngasih hukuman sama kau nak Sekarang nak Lakukan nak Bales balik nak Tidak Bu ya Pukul nak Pukul Kau pukul lah Abu ya sekarang Sekarang nak Sekarang nak Sekarang nak Sekarang nak Maafkan Abu ya ya nak Abu ya sudah salah ngasih hukuman sama kau Kau ikhlas kan nak Iya Bu ya Ramadhan Rido Bu ya Sudah mudahan Ini bakal jadi kebaikan buat kau nak Kenapa Umi? Kenapa ya Bisa Umi kelilipan Ramadhan tuh Persis sekali Ustaz Kau pake selayar ini Mi Engkau Mika ngeramadhan lah Bu ya Iya Ada dua kunci sukses Bagi seorang santri Yang pertama Cintailah orang yang memiliki ilmu Yaitu Hurrah Yang kedua adalah Cintai kedua orang tua kita Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa Yang pertama Ketika hari raya Aidul Fitri Setelah kita berpuasa Ramadan 29 hari atau 30 hari Pada tanggal 1 syawal Yang kedua adalah hari raya Aidul Adha Yaitu pada 10 Zulhijjah Yang ketiga pada hari Tashrik Yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah Baik anak-anak Jangan lupa kerjakan PR Pelajaran Budi Pekerti Halaman 62 dan 67 Tentang makna rela berkorban Dan ciri-ciri sikap rela berkorban Ya Assalamualaikum 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 Cerah nih ya raya kau Alhamdulillah Eh aku lah dapet honor Aku taruh kiri dah Honor apa? Aku habis ceramah tempat sunatan tadi nah Oh Lah ayolah ayo Nian dong Nian Ayolah Ayo Gus Boleh dah aku pesan pinang meranjat Tempe Sama lakso Eh Dul Kiro-kiro lah kau tuh Aku ini cuma dapet honor 200 ribu dari ceramah Bukan menang lotre Kau makan nasi sama acar bayi sana Aku ini udah makan mertaba Bagus ngapo pake acar Pada kau kesuruh makan rumput Ayo kau ini ceguan Nian Madai aku makan rumput Kito nih lah Bekawan dari keci Janganlah kau pelit-pelit Kalo kau pelit nanti kuburan kau sempit Kuburan kau tunah sempit Jingo beran kau tunah Cak beruang madu Kau cekalo ngomong suka betul Gus Ngapalah kau ni mat Ujingo Ayo kau tuh Cak sungai musih lagi pasang banyak ngambang tunah Apa sih Iyo mat Dari kemaren ku jingo kau ngalaman baik Gak Gak apa-apa aku Duh Gus Kalian tidak bosan Santren terus Apa hidup kita bakal selamanya disini Di kampung ini Lantas gak kemana lagi Gak tau lah Tapi rasanya Kito paca lebih dari sekedar guru agama Hei Gus Kau ingat si Fauzan Iyo Kau ingat Taman kamar kita pernah Iyo Pemain biola itu kan Nah Sekarang sudah terkenal Muncul di majalah Tayang di TV Sudah jadi musisi hebat Kau nak kemas Cak dia itu nah Kalo paca Ngapo ida Abu ya pernah mengatakan Bahwa kita Harus selalu mengutamakan Kementingan orang tua Permohonan orang tua Permohonan Yang seperti apa Abu ya Permohonan Yang bisa membuat Engkau lebih dekat Dengan Allah Memang ada Permohonanmu Permintaanmu Yang bertentangan Dengan ayah ibumu Mungkin Abu ya Ingat Ridhanya Allah Ada pada Ridha orang tua Kalo engkau sudah Dapat kata Ridha yang keluar Dari lisannya Maka seolah-olah Langit itu Akan terbuka Arash itu Berkoncang Malaikat mengamin Doamu Dan Allah akan Meridai semua Keinginanmu Astagfirullah Abu ya Abu ya kenapa Sakit lagi Nah Seumur hidupku Allah tidak pernah Luput memberikan Rezeki kepada aku Hingga pada suatu saat Beberapa tahun Yang lalu Allah menghadirkan Ujian bagi diriku Berupa gagal Ginjal Tapi Subhanallah Allah hadirkan Seseorang Yang dermawan Yang mau Mendonorkan Ginjalnya Kepadaku Abu ya Bisa bertahan hidup Dengan Dengan satu Ginjal Tapi sekarang Penyakit lain Mendatangiku Tubuhku Mengkhianati Kuna Kau tahu kenapa Karena aku Mengkhianati Tubuhku Aku Mendolimi Tubuhku Ku makan Yang ku Mau Apa yang Enak Di lidah Ku makan Sampai Akhirnya Tubuhku Protes Dan membalas Balik diriku Itulah Sunnatullah Nah Apa yang Kita lakukan Akan Berbalik Pada diri Kita sendiri Camkan Itu Sebelum Kau Berbuat Kejahatan Kepada Siapapun Terlebih Lagi Kepada Ayah Dan Ibumu Masya Allah Model hijabnya Bagus Bagus Pasti Maha Gonya Tergantung Bahannya Umi Hijabnya Bagus Lebih Sempurna Lagi Kalo Hati Kito Juga Bagus Ayo Macam Kau Nih Nailah Hati Kau Bagus Kan Amin Umi Umi Paca Nian Umi Nailah Pamit Lalu ya Nailah Nggak balik Nih Majalah Kau Waktu Baik Kalo Baik Umi Butuh Contoh Bikin Hijab Makasih Yoh Assalamualaikum Waalaikumsalam Mat Ben Kau Lalu balik Libur Umi Oh Cato Umi Sehat 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 Alhamdulillah Nailah Baru balik Kawin Iya Mat Tapi Kau Bagus Mirip Setelah Punya Umi Enak Balik Mat Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mat Pakai Baju Cak Itu Nailah Tambah Cantik Tidak 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 Nailah Tidak Yang gawa Eh Nailah Minum apa kau Kopi Tidak Kopi ya Umi Umi Tidak Ustaz Kau Minta Lah Mat Umi Itu Kan Sudah Seperti Ibuku Sendiri Makasih Ya Terpesona Aku Melihat Wajahnya Takkalah Aku Duduk Di Dekatnya Segiduk Sering Aku Menyeberang Berperahu Keseberang Sungai Musi Palembang tuh Kalau malam hari Selalu indah ya Mat Inilah Sungai Musi Dari dulu Gak pernah berubah Selalu cantik Cukup 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 Hentikan Kalian gak usah memperebutkan aku Karena aku gak mungkin memilih diantara kalian berdua Apa Cut 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 Jelek Banget Anggi Mabang Mabang Lo bilang Waktu di briefing Lo bisa bikin adegan laga ini Kayak film Jackie Chan Apaan Ini juga nih Boom Dari kemarin bocor terus Terpala lo ya Gue bocorin Tadi ada adegan Dipukul kan Itu sebenernya gak ada di script Tapi oke Improv kamu oke ya Kita pake Jadi kamu terpukul Kamu jatoh Dan kamu segera tangkap Dibikin lebamnya nanti Makeup 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 Kamu ketik apoh itu Kalian pengurus pesantren sini ya Iya Maaf ya Ruangannya dipake buat make up Oh gak apa-apa Bak Mukanya diapain Muka saya lagi dibikin efek lebam Tadi itu kan ada dua laki-laki yang berantem memperebutkan saya Nah saya kena pukul Dibikin efek lebam deh sekarang Oh kasihan It's okay Kan cuma acting Tapi actingnya meyakinkan lo mbak Jangan panggil mbak Panggil aja Kirana 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 Saya cuma dapet peran kecil disini Bukan peran utama Kebetulan Casting manajernya saudara saya Dan kebetulan lagi syutingnya di Palembang Jadi saya di calling deh Oh orang Palembang Saya pikir orang Jakarta Enggak saya orang Palembang Cuma dulu waktu SD sampai SMA saya sekolahnya di Jakarta Nah sekarang saya balik lagi kuliah disini di Unsri Dan semua keluarga saya tinggal jadi Metro Alam Oh Metro Alam Saya di Alam Indah Kalau gitu kita sama-sama pencinta alam dong Kami juga pencinta alam Saya suka naik gunung Siapa? Kami? Kami Siapa yang nanya? Oke, Kirana sudah siap? Ntar Makeup buru-buru emang garang krupuk Mas Mau jadi ekstras? Hah? Eee, figuran Oh, saya gak bisa acting mas Ada peran laga gak mas? Ustaz ini bisa silat loh Wah kebetulan Minggu depan PH kita Akan membuat sebuah film laga Datang ya ke Jakarta Ini alamatnya Siapa tau dapat peran Seperti Iko Wise Iko Wise aja main film karena dia bisa silat Kamu pasti bisa Ya, saya tunggu di Jakarta Namanya siapa? Ramadan Oke Ramadan Nama yang bagus? Bagus namanya Situ Ramadhan Saya Isakwal Saya Isakbat Kapan lagi, Mat? Jakarta, Mat Jakarta Minggu depan kita libur panjang, Mat Ayolah, Mat Gak ada duit, aku Gus Kalau cuma buat ongkos Aku ada duit, Mat Gek, kalau kau terima jadi artis Kok bayar pakai honor kau? Kalau gak kepilih? Jadi utang Kau cicil Tapi jangan 15 tahun Ustaz gak akan kasih izin, Gus Ngapun, mesti izin Kelibur Aku ini kan anakku santren Masa main film jadi artis Bagi pula Umi gak akan kasih izin Mat Kalau Umi mau sayang sama kau Yuk pasti kasih izin Insya Allah Mat Buang keraguanmu jauh-jauh ke dalam laut Bukan gak kau pernah bilang Tidak hanya ingin sekedar jadi guru agama di pesantren Sekarang saatnya Sering kesempatan tak datang dua kali Kalau kau bisa membuktikan tak salah memilih jalan Insya Allah Umi dan Abu Yamu akan beridoimu Di batas langit diru Aku menuju Aku menuju Ku ikuti jalan panjang Luas berbentang Langkah-langkah kakiku Tawa harapan Laris tamu hari Puak-langkah kakiku Kamu ntar ya Aku menuju Amin love Pengapun Dan matahari tetap tersenyum Menebat biasa sinarnya yang terang Hilangkan bayang keraguan akan masa lalu Tempulan bicara pada bintang Untuk menyapa rindusan malam Pak, turun dulu ya, mau isikan selopaku Iya, emang peraturannya begitu Tidak habis diisi, naik lagi Membawa angin ke pang tinggi Menghempas angin yang menepaku Dan matanya tetap tersenyum Menebak sinarnya yang terang Hai, kau ini dulu Pajai ngisi gas, kau malah buang gas Sudah senang kau, balik ke bae Kau umu kau Selamanya Kok pake gas, mas? Gak pake bensin? Iya, pake gas itu murah Buangannya bersih, gak berisik lagi, mas Mas, sudah selesai? Ya, ya, taruh aja, Siti, ya Nih, naskahnya kalau dia paling, ya Oke, makasih Ya, nas, bersama Mbak, disini tempat casting ya? Oh, disana tempat daftarnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kami mau casting, mas Casting apaan? Film laga, mas Baca Kok diundur, mas? Bajatnya belum turun Tapi kami bertiga ini dari Palembang loh, mas Terus masalah buat gue Yang dari Papua pun Casting disini Ya, ini yang udah di casting nih Yang belum mana? Ini, pak Tuh ngomong tuh sama manajer casting Kan dari mana? Kami dari Palembang, mas Katanya ada film laga, temen saya jago silat, mas Oh, kalau film laga Tiga hari lagi, mas castingnya Nanti dateng lagi aja ya Mas, kami harus cepat-cepat balik ke Palembang Karena kami semua mengajari pesantren, mas Kalau lu's casting Mas kan harus tinggal di Jakarta Untuk syuting Saya tinggal ya, mas ya Sambil tunggu casting Kita tidak bahaya nih, masjid Ya Nah ini Kalau kita udah izin dengan Wong To Aduh, baik masalahnya Casting lah diundur Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf, pak Kami mau numpangin nak disini beberapa hari, boleh, pak Tanya dulu sama pengurus masjidnya ya Tuh, 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 betulan ada tuh Pengurus masjid Silahkan, Pak Ari Baik-baik Makasih, pak Assalamualaikum, Pak Ustaz Waalaikumsalam Saya dan dua teman saya Lagi cari kerja, pak Kalau boleh Kami mau menumpang beberapa hari Istirahat disini, pak Saya bisa bantu ngepel Kami bisa bantu sapu-sapu Atau apapun Kami bisa bantu, pak Kalian dari mana? Dari Palembang, pak Kami dari pesantren Anak pesantren? Iya Mau ngajar-ngajar disini Kebetulan Ustaz yang biasa ngajar sudah pulang kampung Boleh, boleh, pak Lumayan kan uangnya buat jajan Oh Saya tidak mengharap itu, pak Kami sudah Sangat bersyukur diizinkan boleh beristirahat disini Ya sudah Kalian boleh istirahat disini Tapi jangan tidur di dalam ya Di teras saja Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Minum Kau menonton Ustaz Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kau menonton Jangan menonton Waalaikumsalam Ustaz Halo Assalamualaikum 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 Umi Ustaz Alang Ustaz Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum Bahkan Ustaz 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 Eh, Kak Kirana. Rehan, kamarnya Umi di atas ya? Iya, di atas. Kalau Kak Ramadhan ada? Kak Ramadhan ada. Ah, itu dia Kak Ramadhan. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau jenguk Umi, boleh? Silahkan. Oh, ya. Oh, ya. Umi tanya, apa kabar orang tuamu? Alhamdulillah, sehat Umi. Saya minta maaf. Gak seharusnya ibu saya ngomong kayak gitu. Salam untuk orang tua kamu, ya? Jawa. Nah, yalah. Saya permisi dulu, ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Buya, bagaimana dengan penawaran ceramah di TV nasional? Apa aku harus pergi ke Jakarta? Pergilah, Mat. Buatkan dia jadi bangga. Kau tahu, kan? Umi dan Buya. Ingin sekali kau menjadi ustadz. Tapi Buya, Umi gimana? Sudah. Biar Allah yang menjaga. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, Saya ingin menyampaikan sebuah cerita tentang seorang teman. Ia adalah seorang pengusaha yang begitu sukses. Ia adalah seorang pengusaha yang begitu sukses. Saya tersenyum. Saya tersenyum. Dan tidak lama kemudian, Teleponnya berdering. Tapi dia tidak mengangkatnya. Berbunyi lagi dan lagi, Tapi tetap tidak pernah diangkatnya. Saya bilang, Angkat. Dia bilang, Gak usah. Biar saja. Ganggu. Tidak lama kemudian, Handphone itu kembali berbunyi. Lalu saya mengatakan, Tidak apa-apa. Lebih baik diangkat. Nanti saja saya urus. Bisa saya telepon balik kok. Begitu penasarannya saya. Lalu saya ambil handphone itu. Ternyata di layarnya tertulis, Ibunya yang menelpon. Saya sodorkan handphone ini kepada dia. Saya bilang, Angkat. Maka dengan sangat terpaksa, Dia mengambil handphone itu. Lalu dia mengangkatnya. Dan dia bilang, Ada apa, bu? Ibunya mengatakan, Nah, Ibu rindu sama kamu. Ibu kangen. Datang ke rumah sebentar. Tidak saja. Ibu mau bertemu kamu. Ibu mau melihat wajah kamu. Teman saya menjawab, Bu, Saya ini banyak urusan. Saya sibuk. Saya banyak pekerjaan. Kapan-kapan lah saya datang ke rumah. Sekali-sekali teman ibu makan lah. Teman saya berkata, Iya, Nanti sajalah, bu. Lalu dia mematikan handphone itu. Ketika saya sampai di rumah, Malam tiba, Dan saya dikagetkan oleh sebuah telpon yang ternyata adalah dari teman saya yang bertemu tadi sore. Dia bicara dengan nada yang begitu keras dan pilu sampai saya tidak bisa mendengar dia bicara apa. Dan saya tanya, Ada apa? Ibu saya meninggal dunia. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, Kita selalu mencari surga-surga yang jauh. Pergi haji berkali-kali. Memberi makan anak yatim begitu banyak. Amal begitu murah hati. Puasa senin kami setiap minggu. Tapi kita lupa surga kita yang begitu dekat, Begitu mudah kita dapatkan. Kita lupakan. Surga tersebut ada di rumah kita. Surga yang paling mudah dan paling cepat kita dapatkan adalah orang tua kita. Ramadhan, Kau ingat tidak? Kau pernah bercerita tentang Uwais Al-Karni? Iya. Buatku, Itu ceritamu yang paling indah. Sampai aku bertanya, Seperti apa rasanya mencintai seorang ibu? Seperti Uwais Al-Karni kepada ibunya. Aku rindu sekali dengan ibuku. Rindu sekali. Aku merindukannya setiap hari. Bahkan kalau misalnya aku bisa meminta satu menit saja ia dihidupkan. Aku ingin menciupnya. Memaluknya. Atau hanya sekedar mengatakan bahwa aku mencintainya. Suatu hari akan datang anak-anak yang lucu sekali. Mereka akan menghampirimu. Menciummu. Dan mereka akan mengatakan cinta padamu. Kau akan menjadi surga bagi anak-anakmu, Nailah. Insya Allah. Insya Allah. Mata hati takkan sefasil Cinta kasihmu, ibu Tercurah tanpa terputus Meski aku tak pernah tahu Tak akan pernah ku mencoba Teteskan air mata lunam Karena ku tahu Sejapu-japu Selalu Selalu Menjadi Menjadi Nyata Kan pernah Ku mencari Surga sebaung Surga kakimu Ada surga kakimu Ada surga kakimu Tak akan pernah ku mencoba Ku mencoba Teteskan air mata lunam Karena ku tahu Sejapu-japu Sejapu-japu Selalu Selalu Menjadi Jadinya 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 Tak akan pernah ku mencari Surga sebaung Surga sebaung Surga kakimu Surga kakimu Surga kakimu Tak akan pernah ku mencari Surga sebaung Surga sebaung Surga kakimu Surga kakimu Tak akan pernah ku mencari Surga kakimu Surga kakimu Tak akan pernah ku mencari Terima kasih Tidak